Berdasarkan data Kesbangpol, Kabupaten Gresik, sejak 24 April hingga 9 Mei, ada 178 pekerja migran asal Gresik yang kembali ke tanah air, di mana 60 diantaranya berasal dari Pulau Bawaian. Minggu pagi tadi, 20 pekerja migran asal Bawaian yang sudah menjalani isolasi dipulangkan ke Bawaian dengan kapal cepat Bahari Ekspres. Mereka bercampur dengan para warga yang hendak mudik berhari raya Idul Fitri. Penumpang kapal tujuan Bawaian ini membludak karena semakin dekatnya hari lebaran. Mereka mengaku senang bisa pulang sekaligus bisa menikmati hari raya bersama keluarganya. Hari ini masih ada 14 pekerja migran yang baru datang dan masuk isolasi di Gelora Joko Samudera. Namun mereka terancam tidak bisa mudik saat lebaran karena penyeberangan kebawaian terbatas hanya dilayani dua kapal yakni kapal cepat Ekspres Bahari dan kapal ASDP Gili'iang. Mohamad Amin, JTV